Xiaomi melalui sub-brand Poco telah menjadi primadona di pasaran smartphone terutama karena seri Poco selalu menawarkan performa yang mengesankan dalam setiap rilis terbarunya Berbeda dengan seri Redmi yang lebih fokus pada kualitas kamera prosesor desain bodi dan layar Poco lebih menekankan pada performa keseluruhan Kabar terbaru mengungkapkan bahwa seri Redmi K70 yang diluncurkan di China akan direbranding menjadi seri Poco Model-model ini diperkirakan akan hadir sebagai Poco F6 atau Poco F5 GT yang merupakan versi rebranding dari Redmi K70 Pro Pendekatan Xiaomi ini menunjukkan strategi mereka untuk memenuhi berbagai segmen pasar dengan menawarkan berbagai fitur dan spesifikasi yang disesuaikan Xiaomi meluncurkan seri Redmi K60 pada akhir tahun lalu dan kini menjelang akhir 2023 penggemar menantikan kedatangan seri K70 Terbaru bocoran render telah memberikan kita gambaran awal tentang model dasar dari seri ini Penting untuk dicatat seri Poco F5 GT belum diluncurkan hingga saat ini Poco dalam strateginya telah mengubah seri GT menjadi seri Pro di pasar global Dengan perubahan ini ada kemungkinan bahwa seri GT akan kembali menggantikan seri Pro di pasar global termasuk di Indonesia Spekulasi ini diperkuat dengan kemungkinan bahwa Poco akan mengadopsi spesifikasi dari Redmi K70 Pro yang telah dirilis di pasar China Sebagai dasar untuk model GT yang akan datang Dengan label sebagai ponsel gaming Poco F5 GT yang akan dirilis berdasarkan seri Redmi K70 Pro Dikabarkan akan dilengkapi dengan chipset Snapdragon 8 Gen 3 dengan fabrikasi 4nm Ponsel ini diharapkan memiliki skor AnTuTu yang luar biasa mencapai sekitar 2,3 juta Poco F5 GT ini diperkirakan akan menjadi penerus dari Poco F4 GT yang telah resmi diluncurkan di Indonesia pada tahun sebelumnya Langsung saja berikut adalah informasi terbaru mengenai Poco F5 GT yang dijadwalkan rilis awal 2024 Penting untuk diperhatikan bahwa Redmi K70 Pro sangat mungkin akan direberan menjadi seri GT Dari segi desain Poco F5 GT sepertinya akan menampilkan tampilan yang berbeda Tidak ada kesan gaming yang mencolok Melainkan lebih mengedepankan desain elegan dengan material kaca di bagian belakang Untuk bodi belakang Xiaomi telah meningkatkan fitur pada ponsel baru ini Dengan rating IP68 menandakan ketahanan terhadap air dan debu Selain itu ponsel ini dirancang dengan bobot yang ringan di bawah 200 gram Membuatnya nyaman untuk dibawa kemana saja Di sisi lain desain Poco F6 juga diperkirakan akan memiliki bentuk yang unik Dengan bingkai kotak pada modul kamera yang mencakup 4 lensa Desain ini mengingatkan kita pada seri Xiaomi 14 Bingkai kotak ini tidak hanya mencolok secara visual Tapi juga menjadi bagian penting dari desain yang menonjolkan karakteristik khas ponsel ini Fokus pada aspek visual Poco F5 GT menawarkan kemewahan dengan layar OLED datar berukuran 6,67 inci Yang dilengkapi dengan Tuki Pengalaman visual dijanjikan menjadi mulus berkat refresh rate 144Hz Dan touch sampling rate yang sangat tinggi di angka 480Hz Untuk perlindungan layar ponsel ini dilengkapi dengan Gorilla Glass Victus Serta mendukung HDR10 Plus dan Dolby Vision Fitur Wide Fine L1 juga disertakan untuk streaming Netflix dengan kualitas tinggi Ponsel ini juga menawarkan kecerahan maksimal yang mencapai standar industri di 1000 nits Semua ini dikombinasikan dengan desain bezel yang semakin ramping menciptakan kesan elegan Yang mirip dengan yang ditawarkan oleh seri Note 13 Aspek paling signifikan dari Poco F5 GT terletak pada pemilihan prosesornya Smartphone ini diharapkan akan menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Yang dibangun dengan teknologi 4nm Ini merupakan lompatan besar dalam hal kekuatan dan efisiensi dibandingkan dengan pendahulunya Snapdragon 8 Gen 1 Spekulasi mengenai Poco F5 GT yang menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3 ini Mungkin akan menimbulkan kekecewaan di kalangan penggemar Xiaomi yang menantikan Poco F6 Jika rumor ini terkonfirmasi maka akan ada perbedaan performa yang signifikan antara kedua generasi tersebut Di pasar China Redmi K70 yang merupakan varian terendah menggunakan Dimensity 8300 setara dengan Snapdragon 8 Gen 2 Sementara itu Redmi K70 versi standar menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 Dan Redmi K70 Pro yang menjadi dasar Poco F5 GT diperkirakan akan menggunakan Snapdragon 8 Gen 3 Chipset Snapdragon 8 Gen 3 yang digunakan pada beberapa ponsel termasuk IQ 12 dan seri Xiaomi 14 Telah mencatat skor AnTuTu yang mengesankan sekitar 2,1 juta hingga 2 juta Hal ini membuktikan peningkatan performa yang signifikan dari chipset tersebut Untuk kapasitas memori Poco F5 GT diperkirakan akan menawarkan beragam pilihan RAM mulai dari 8GB, 12GB hingga 16GB Ini memberikan fleksibilitas bagi berbagai kalangan pengguna Diharapkan juga akan ada peningkatan signifikan dalam hal penyimpanan internal Dengan varian yang menawarkan ruang penyimpanan dari 256GB hingga 512GB Poco F5 GT akan dilengkapi dengan sistem operasi Android 14 terbaru Dengan antarmuka yang diperkaya oleh HyperOS Pengguna global tentu mengharapkan pembaruan ke HyperOS ini dapat dinikmati tanpa kendala Sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan terdepan dalam inovasi perangkat lunak Xiaomi Dalam hal fotografi Poco F5 GT menampilkan peningkatan yang signifikan pada sistem kameranya Kamera utamanya kini memiliki resolusi 50MP dengan dukungan Optical Image Stabilization Untuk menghasilkan foto yang tajam dan jernih Selain itu terdapat kamera telephoto 50MP yang menyediakan zoom berkualitas tinggi Serta lensa ultrawide dengan resolusi yang meningkat menjadi 50MP Untuk perekaman video kamera belakang Poco F5 GT mendukung rekaman hingga resolusi 8K Pada 30 frame per detik lengkap dengan stabilisasi gambar Giro Ace Sementara itu kamera selfie hadir dengan sensor 32MP yang cukup andal untuk perekaman video berkualitas Full HD Plus Sebagai fitur tambahan yang cukup krusial Poco F5 GT diharapkan Akan menawarkan perlindungan tingkat tinggi dengan sertifikasi IP68 Fitur tahan air dan debu ini menjadi standar pada ponsel Xiaomi terbaru menambah ketenangan bagi pengguna Karena perangkat mereka terlindungi dari elemen tak terduga sehari-hari Mengenai konektivitas Poco F5 GT serius dalam menyediakan berbagai fitur yang lengkap Ponsel ini dilengkapi dengan speaker stereo ganda yang telah ditingkatkan dengan teknologi Dolby Atmos Menjanjikan pengalaman audio yang mendalam Selain itu ponsel ini juga memiliki NFC yang sangat berguna untuk transaksi e-money Poco F5 GT juga dilengkapi dengan IR Blaster yang memungkinkan pengontrolan perangkat rumah tangga Sensor sidik jari yang terintegrasi di bawah layar untuk keamanan serta konektor USB-C yang mendukung USB OTG Namun satu hal yang mungkin mengecewakan adalah bahwa Redmi K70 Pro atau Poco F5 GT ini Tidak dilengkapi dengan jack audio 3,5mm Yang menarik dari Poco F5 GT adalah penyematan baterai berkapasitas 5000mAh yang didukung oleh pengisian cepat 150W Suatu peningkatan dibandingkan pendahulunya yang hanya memiliki dukungan pengisian 120W Di pasar China Redmi K70 Pro diharapkan akan dijual dengan harga sekitar 8 juta rupiah untuk varian terendah Sementara varian tertinggi diperkirakan berharga sekitar 9 juta rupiah Dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 3 layar AMOLED 144Hz RAM besar dan kemampuan pengisian cepat Poco F5 GT sangat layak untuk dinantikan perilisannya Sementara itu untuk pasar China seri Redmi K70 dijadwalkan akan diumumkan dan tersedia pada November tahun ini Diperkirakan masuknya ke pasar global akan terjadi pada Desember dan mulai dijual secara global pada Januari 2024 Berlun-Bad